ini durian, durian tembaga apa ya namanya? durian apa namanya nggak? vlog gue nih! Assalamualaikum warganet ini saya lagi makan apa namanya? rumah makan apa ini? pusaka pusaka daerah apa namanya? rincun binjai rincun jati binjai ini makannya ciri khas ini ikan baung emang saya cari-cari nih udah 10 tahun baru jumpa ini akhirnya kita sedang makan sekeluarga sini saya dapat rekomendasi dari adik-adik disini tempat makan yang pas untuk saya yang saya cari-cari disini Alhamdulillah ketemu jadi ente bisa lihat ya segala macam makanan ini nah ini kita dalam rangka habis rileks sedikit selesai tugas kemarin mengenai adat acara adat kemarin saudara saya MS Kaban anaknya menikah sekarang saya dapat waktu untuk istirahat saya enjoy makan kemarin ayo makan dulu makan dulu ayo makan dulu makan dulu ini dimasak apa ini di surai asam surai asam surai asam ini gak puas makan begini ini gak puas makan begini nah ini kita sampai ke istana Maimun Medan ini kita lagi mau jarah ini ada tempat Meriam Puntung dari zaman dahulu kala ini peperangan antara Aceh dan kerajaan Dili dulu ini bukan ada tempat ada tempat ada tempat ada tempat ada tempat Meryem Tau mau perat ini Meryem Puntung sejarah panjang ini zaman-zaman mendahulkan ke sini ke sini oh ini juga Meryem Puntung Meriam Puntung Oh Meriam Puntung Untung Meriam ya Kenapa disebut Meriam Ada sih Buka pin Nah inilah Meriam Puntung itu Pak Kalau ke istana Memon gak liat Meriam Puntung kan gak lengkap ya Karena cerita Meriam Puntung ini adalah salah satu cerita sejarah atau cerita rakyat di kota Medan Makanya di Medan ini Jadi di tolala akhirnya Di bulan peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau yang bernama Harus Berapa abad yang lalu ini cerita Memang ini bukan sekedar apa ya Ini yang benar Kejadian Perang Aceh dulu Dengan Putri Hijau Ini kita udah berkali-kali dengar ini semua Yang baru ini Cuma kita mau nyaksikan Karena ini berkali-kali pindah-pindah terus nih Hilang Hilang dia ke sungai Angkat ini Dia baru ini Pengen tau bagaimana Setelah ditau Kaliannya udah tenang Dulu gak tenang ini Pindah-pindah dulu Secara misteri Jadi saya udah jelas lama ini Oh dia bisa pindah sendiri? Iya Ya 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 Karena gak diurus Dulu kan ada tempat begini Sekarang diurus Jadi tenang Dan dia dulu Sejarahnya itu Ibu dia ini orang Karu Nah jadi dia merasa ditaruh tempat orang Karu Ini gak suka deli Kenapa ada apa hubungannya dengan Karu kan? Nah jadi Dari mamak dia ini orang Karu Bapaknya orang bangsawan Melayu Begini ceritanya Jadi menghormati mamaknya dibikin disini Baru dia gak pindah-pindah Dulu pindah Ke sungai Toto di sungai Angkat Pindah Pertakali pindah Ini orang tenang disini Dan dibikin rumah Turunan mamak dia Baru dia tenang Nah itu Ini misteri Memang betul kejadian Bukan mitos Waktu pas saya kecil saya Umur saya Berapa? Saya kelas 3 SD Udah dengar saya cerita ini Makanya saya Gak mau Bukan gak mau Saya ngerti Saya Gertau Saya Oke Halo warganet Ini gue udah sampe Di tempat Meriam Puntung Di Surtandeli Medan Alhamdulillah Saya bisa sampe kemari Sekian puluh tahun yang lalu Kepengen Kare Gak jumpa-jumpa Baru sekarang bisa tercapai Ini dia Meriam Puntung Sejarah Putri Hijau Perperangan Aceh Dengan Putri Hijau Ini tempatnya Meriam Puntung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ya ya hahaha ampun pati di bawah dunia sama ini hitam hitam oke 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 jauh dari Jakarta foto doang wah ini sudah sifat nih ini Haji Muhyiddin berkunjung ke Istana Maimun Indonesia di Jakarta apa di Sumatera Utara baru ini saya bisa kemari sekian puluh tahun baru aneh dengar-dengar aja baru sekarang saya bisa kemari Alhamdulillah wasulkuillah saya bisa lihat ini semua oke warganet saya sudah sampai disini waduh ya hahaha oh ini termasuk berandanya ya Waalaikumsalam ini Sultan yang pertama kali bukan itu sembilan 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 oh ini dia ini iya 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 keren ini dia nah ini ya kerajaan Sultan Dili ya Alhamdulillah saya bisa duduk di singgah sananya walaupun hanya ya gampang duduk doang tapi bisa duduk disini dia paling tidak pernah duduknya raja kan saya duduknya lagi nah ini terima kasih banget hahaha halo warganet gue sampai disini nih hahaha seru aduh berapa ratus tahun yang lalu ini waduh waduh tengah abad udah nih masih muda oh suka juga apa suka nalu suka nalu oh saya suka nalu nah Mas Tepu ini Tepu ini iya 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 raja-raja dulu nih waduh waduh raja nih raja nih ini tempat ini tempat duduknya ini tempat duduknya oh iya aslinya nih iya waduh aslinya kayaknya aslinya waduh ini tempat duduk aslinya ni sultan diri masya Allah masya Allah 400 tahun yang lalu ini masya Allah masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terima kasih lalu ini salapan yang selamat menikmati semua Nah prihatin juga karena istana ini ratusan tahun, kondisinya begini seperti tempat perbelanjaan gitu, kayaknya kurang pas, tapi yaudah lah, mungkin keadaan harus begitu ya. Kalau saya sih rasanya istana begini ya sakral lah, gak usah bikin-bikin bisnis gitu kan. Tapi oke lah, gak apa-apa, keadaan keluarga besar mungkin memerlukan bisnis yaudah, gak apa-apa. Kelapak mudah dulu, kita minum dulu ya, oke warganet kita minum dulu ya, capek di jalan ini. Saya 4 hari disini, tapi yang baru lepas ini hari, selama 3 hari saya diikat di mana-mana, ini baru lepas. Hahaha Kita ya, kita masih bisa makan ya, mencoba kita? Kita perlu menangani ya. Oh, benar. Dan sehingga melihatnya. Oke, keadaan ya. Oke, keadaan ya. Praga keadaan. Pembusara keadaan. Pembusara keadaan. Pembusara keadaan. Jatuh. selamat menikmati 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 like, 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 comment, share, subscribe like, comment, share, subscribe, jangan lupa lo